Mendengar suara instruktur Song, Lin Long berjalan ke meja yang disiapkan khusus untuknya dan mulai mencampur bahan-bahan di atasnya. Tidak lama kemudian, dia mulai menyempurnakan pil Yuan Ungu. Meskipun dia sengaja membuat dirinya terlihat tidak terampil, seluruh prosesnya masih lancar di mata instruktur di sampingnya, menyebabkan mereka tanpa sadar menganggupkan kepala. Kinde, sebaliknya, berbeda. Semakin terampil Lin Long, semakin besar tekanan di hatinya. Tanpa disadari, keringat dingin sudah muncul di keningnya. Namun, tidak peduli seberapa terampilnya dia, jika dia tidak dapat memurnikan pil pada akhirnya, itu tetap akan gagal. Oleh karena itu, meskipun semua orang merasa tidak ada masalah dengan Lin Long yang menyempurnakan pil Yuan Ungu, mereka tidak mengatakan apapun dan menyaksikan Lin Long terus menyempurnakannya. Setelah itu, hasil akhirnya tidak berbeda dari dugaan mereka. Lin Long dengan lancar menyempurnakan pil Yuan Ungu. Dengan menjabat tangannya, dia melemparkan kuali kecil dan pil Yuan Ungu mendarat di tangan Lin Long. Baiklah, Lin Long, biarkan aku melihat pilnya, kata instruktur Song sambil tersenyum. Meskipun fakta membuktikan bahwa Lin Long memiliki kemampuan untuk menyempurnakan pil Yuan Ungu, prosesnya tetap harus dilanjutkan. Setelah meminum pil Yuan Ungu dari Lin Long, instruktur Song segera menganggupkan kepalanya dan berkata, kekuatan Lin Long tidak buruk. Dia berhasil menyempurnakan pil Yuan Ungu. Begitu dia selesai berbicara, semua orang melihat ke arah Qin De dengan ekspresi ragu di wajah mereka. Lin Long sangat ahli dalam menyempurnakan pil Yuan Ungu sekarang, tidak ada kemungkinan gagal sama sekali. Mereka ingin melihat apa yang dikatakan Qin De. Ye Zhuangya, yang selama ini diam, berkata, instruktur Qin, apa lagi yang ingin Anda katakan? Menyeka keringat dingin di dahinya, Qin De dengan canggung terbatuk dua kali dan berkata, instruktur, sepertinya aku salah sebelumnya. Lin Long benar-benar memiliki kemampuan untuk menyempurnakan pil Yuan Ungu, dan juga memiliki kemampuan untuk memasuki evolusi langit kita akademi. Pada saat itu, Lin Long menyempurnakan pil Yuan Ungu untuk Anda. Mengapa Anda mengatakan bahwa pil yang dimurnikannya adalah produk cacat? Ye Zhuangya mencibir. Ini semua salahku. Saat aku menerima pil Yuan Ungu, aku tidak melihatnya dengan hati-hati. Saat aku melihatnya nanti, aku tidak sengaja menjatuhkannya ke tanah dan mengambilnya. Sepertinya produk cacat, jadi saya pikir Lin Long menyempurnakannya. Siapa sangka Lin Long begitu kuat? Saat dia berbicara, Qin De menatap Lin Long dan melanjutkan, Lin Long, ini semua salahku. Aku, Qin De, menyalahkanku karena ceroboh dan menyebabkanmu menderita ketidakadilan seperti itu. Sekarang kamu telah menunjukkan kekuatan seperti itu, selamat, Anda dapat masuk ke Akademi Evolusi Langit Kami. Lin Long tidak bisa tidak mengagumi kemampuan akting Qin De ketika dia melihatnya berbohong dengan wajah datar. Dia sangat tidak tahu malu. Saya curiga ini sama sekali bukan kebenaran. Ye Zhuangya berkata dengan dingin. Sikap Qin De yang tidak tahu malu benar-benar membuatnya mengertakkan gigi karena marah. Instruktur Ye, memang seperti itu. Saya benar-benar menjatuhkannya ke tanah. Ketika saya mengambilnya, pilnya hilang. Saya pikir Lin Long telah membuat pil yang rusak. Huh, ini semua salah saya. Ini semua salah saya. Qin De menghela nafas. Meskipun orang-orang di sekitar dapat melihat bahwa Qin De bertindak tanpa malu, tidak ada seorang pun di sisinya. Tidak ada cara untuk membuktikan bahwa dia berbohong. Batuk, batuk, batuk. Karena sudah seperti ini, instruktur Qin tidak bermaksud melakukannya. Jangan salahkan instruktur Qin lagi. Masalah ini sudah selesai, kata instruktur Song. Karena tidak ada bukti yang membuktikan bahwa Qin De melakukannya dengan sengaja, dia sebaiknya berdiri dan melepaskannya. Mendengar kata-kata instruktur Song, batu di hati Qin De terangkat. Saat ini, dia bahkan merasa sedikit bangga. Tidak peduli seberapa kuat Ye Zhuang ya, pada akhirnya, kamu hanya bisa melepaskanku, pikirnya bangga. Namun pada saat ini, seorang murid tiba-tiba berkata, lagu instruktur, Tuan Rumah Gunung Terbang Yang Jun Hao meminta pertemuan. Yang Jun Hao, kenapa dia ada di sini? Mendengar muridnya di luar, Song Dong Ming sedikit bingung. Mengapa Yang Jun Hao datang menemuinya? Alasan mengapa dia berpikir demikian adalah karena dia tidak mengenal Yang Jun Hao. Dia hanya bertemu dengannya sekali atau dua kali karena beberapa hal. Karena itu, dia tidak berencana bertemu Yang Jun Hao sendirian. Sebaliknya, dia memberi isyarat kepada muridnya untuk membawanya masuk. Namun, ketika dia melihat orang yang dibawa oleh muridnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Pasalnya, selain Yang Jun Hao yang berjalan di depan, ada juga seorang pemuda yang diangkut dengan tandu oleh dua orang petugas. Pemuda ini tampak pucat dan lemah. Jelas sekali dia terluka parah. Adapun Yang Jun Hao, ekspresinya juga jelek. Dia juga tampak terluka. Segera, orang-orang yang mengenal Yang Jun Hao juga tercengang. Mereka tidak dapat memahaminya. Dengan kekuatan Yang Jun Hao dan kekuatan Flying Mountain Manor di kota Lian Chuan, siapa yang berani bersikap tidak hormat kepada Yang Jun Hao? Tuan-tuan Yang, apa yang terjadi? Lagu Dong Ming mengerutkan kening. Dia tidak tahu kenapa Yang Jun Hao melakukan ini. Yang Jun Hao memandang Song Dong Ming dan berkata dengan hormat, seperti ini. Seorang adik laki-laki bernama Lin Long datang ke sini dari kota terpencil dan berpartisipasi dalam ujian akademi Anda. Dia gagal. Sekarang, saya datang untuk memberitahu Anda bahwa itu bukan karena dia lemah, tapi karena dia dijebak. Saat dia memurnikan, air jernih memercih ke bahannya, kata Yang Jun Hao dengan hormat kepada Song Dong Ming. Tadi malam, ketika dia mendengar Yang Zai berkata bahwa dia menjebak Lin Long selama ujian, menyebabkan Lin Long tidak bisa masuk Akademi Sky Evolution, Yang Jun Hao yang marah segera mengerti mengapa ahli itu datang untuk memberi pelajaran pada Flying Mountain Manor. Yang Jun Hao takut jika dia tidak menyelesaikan masalah ini dan mengizinkan Lin Long masuk Akademi Sky Evolution, ahli itu akan datang mencari masalah lagi. Yang Jun Hao hanya bisa menyeret tubuhnya yang terluka dan membawa Yang Zai ke Akademi Sky Evolution untuk menjelaskan apa yang terjadi. Meskipun hal ini akan menyinggung ketua penguji hari itu, dia tidak peduli. Tidak ada yang lebih penting daripada kehidupan dan kematian Flying Mountain Manor. Omong kosong apa yang kamu bicarakan. Siapa yang menjebak Lin Long? Ketika dia mendengar ini, ekspresi Kin De langsung berubah dan dia langsung mencaci makinya. Bukan Yang Zai yang datang untuk membuat kesepakatan dengannya, jadi dia tidak menyangka ayahnya akan menarik Yang Zai. Namun, karena semuanya sudah seperti ini, dia berencana untuk menyangkalnya sampai akhir. Bagaimanapun, Yang Zai ini tidak memiliki bukti langsung. Instruktur Kin, jangan menyelah. Biarkan filamaster yang terus berbicara. Wajah instruktur Song tenggelam ketika dia melihat Kin De melangkah maju dengan cemas. Jadi ini penguji utama, instruktur Kin De. Yang Jun Hao melirik ke arah Kin De dan melanjutkan, Guru Kin De, kamu seharusnya tahu persis apa yang terjadi. Putraku mempunyai konflik kecil dengan adik laki-laki Lin Long, jadi dia datang mencarimu, berharap kamu dapat menggunakan otoritasmu untuk menyingkirkannya dari kompetisi. Setelah menerima emas, perak, dan perhiasan dari putra saya, Anda melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hati nurani Anda, dan itu adalah menyingkirkan adik laki-laki Lin Long, yang telah berhasil memurnikan pil tersebut. Petik 2. Yang Jun Hao, kamu memfitnahku. Aku belum pernah melakukan hal seperti itu. Kin De segera melompat untuk menyangkalnya. Yang Jun Hao sepertinya tahu Fei Yuan akan seperti ini, jadi dia tersenyum dan melihat keluar. Fei Yuan, masuklah. Kemudian, seorang pemuda seusia yang Z masuk dari luar dengan sedih. 422. Melihat Kin De seperti ini, bagaimana mungkin Song Dong Ming tidak tahu bahwa Kin De memiliki hati nurani yang bersalah. Dia segera berkata dengan dingin, Kin De, jangan katakan apapun. Kin De hanya bisa menutup mulutnya tanpa daya. Melihat Kin De dihentikan oleh Song Dong Ming, Fei Yuan tampak tidak terlalu gugup. Fei Yuan, beritahu instruktur Akademi Evolusi Langit apa yang terjadi hari itu. Yang Jun Hao memandang Fei Yuan dan berkata, setelah mendengarkan penjelasan Yang Zeta di malam, Yang Jun Hao segera mengerti bahwa dia dan putranya tidak cukup untuk pergi. Orang yang berkomunikasi dengan Kin De juga dipanggil. Sebelum datang ke Akademi Evolusi Langit, dia terlebih dahulu pergi ke tempat Fei Yuan. Untungnya, dia tiba tepat waktu. Jika tidak, Fei Yuan pasti sudah meninggalkan kota Liancuan ketika Kin De memberitahunya. Setelah dengan hati-hati melihat ke arah Kin De, Fei Yuan membuka mulutnya dan menceritakan semuanya secara detail. Sebelum dia selesai, Kin De sudah berkata dengan marah, Fei Yuan, kamu memfitnahku. Instruktur Song, aku tidak memfitnahmu. Karena itu, Fei Yuan mengeluarkan dua lembar kertas dan menyerahkannya kepada Song Dong Ming yang duduk di seberangnya. Song Dong Ming mengambilnya dan melihatnya. Alisnya langsung semakin berkerut. Ini karena tulisan tangan di kedua lembar kertas itu jelas ditulis oleh Kin De. Salah satunya menulis tentang keuntungan transaksi, dan yang lainnya memiliki tinta yang masih basah. Tampaknya telah ditulis pagi ini, memberitahu Fei Yuan untuk segera meninggalkan kota Liancuan dan kembali setelah berita itu tersebar. Melihat dua lembar kertas ini, Song Dong Ming sangat ingin muntah darah. Terutama yang baru ini, itu hanyalah bukti langsung dari transaksi antara dia dan Fei Yuan. Alasan mengapa dia menulis kertas ini adalah karena dia tidak ingin orang yang dia kirim mengetahui apa yang terjadi. Siapa sangka hal itu menjadi bukti paling langsung saat ini? Setelah membaca dua lembar kertas ini, wajah Song Dong Ming tenggelam. Dia langsung menamparkan meja di depannya dan berteriak pada Kin De, Instruktur Kin, Kamu sangat berani. Kamu benar-benar berani menggunakan posisimu untuk keuntungan pribadi dan merugikan kepentingan Akademi. Kali ini, kalau bukan karena pemahaman film Master Yang, saya khawatir Anda benar-benar akan menipu kami. Wajah Kin De pucat pasti. Dia tidak tahu harus berkata apa. Kin De, jika tidak ada yang ingin kau katakan, aku akan melaporkan masalah ini kepada Dekan dan membiarkan dia menanganinya sendiri. Kata lagu Dong Ming. Saya. Baiklah, para murid di luar, dengarkan. Kunci Instruktur Kin segera dan tunggu hukuman Akademi. Kata Song Dong Ming kepada para murid di luar. Dia adalah guru yang bertanggung jawab atas hukuman di Akademi Sky Evolution. Tentu saja, dia punya hak untuk memenjarakan orang lain. Ya, beberapa murid Akademi Sky Evolution masuk dan mengepung Kin De. Melihat pemandangan ini, tubuh Kin De lemas dan dia terjatuh ke tanah. Para murid segera menundukkan dia dan mengantarnya keluar. Yang Jun Hao kemudian berkata kepada Song Dong Ming, Guru Song, meskipun putraku, Yang Z, juga telah diterima di Akademimu, dia telah melakukan hal seperti itu. Jadi, karena sakit hati, aku telah mencabut kualifikasinya untuk masuk Akademimu. Saya harap Tutor Song dapat memenuhi keinginan saya. Dia tidak menyebutkan bahwa dantian Yang Z telah hancur. Ya, itu saja, kata Song Dong Ming. Bagaimana dia bisa berani merekrut orang dengan karakter buruk seperti itu? Oleh karena itu, akan lebih baik jika Yang Jun Hao meminta Yang Z untuk mundur. Terima kasih, Tutor Song. Kami berangkat dulu. Dengan itu, Yang Jun Hao pergi bersama Yang Z dan Fei Yuan. Sebelum berangkat, Yang Z yang sedang berbaring di Tandu melihat Lin Long tidak jauh darinya. Seluruh tubuhnya gemetar. Lin Long telah menjadi mimpi buruk baginya selama sisa hidupnya. Melihat Yang Jun Hao dan yang lainnya pergi, Song Dong Ming tersenyum pada Lin Long dan Ye Zhuang ya dan berkata, kebenaran telah terungkap. Sungguh sulit bagimu, adik Lin Long. Sekarang aku umumkan bahwa kamu, Lin Long, telah menjadi seorang anggota Akademis Sky Evolution kami. Terima kasih, Guru Lagu. Lin Long tersenyum. Ahem, Tutor Song, Apakah kamu melupakan sesuatu? Pada saat ini, Seorang tutor mau tidak mau bertanya. Apa yang aku lupa? Song Dong Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia benar-benar tidak dapat mengingat apa yang telah dia lupakan. Bukankah kamu bilang kamu akan membiarkan kami melihat teknik pemisahan api? Seorang tutor mau tidak mau bertanya. Saat kata-kata ini keluar, Song Dong Ming tiba-tiba menyadari. Ketika dia memanggil para tutor ini, dia secara khusus menyebutkan teknik pemisahan api. Lagi pula, tes riasan bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dengan santai. Pasti ada alasannya. Mengetahui bahwa para tutor ini tidak akan pergi sampai mereka melihat teknik pemisahan api, Song Dong Ming hanya bisa berkata kepada Lin Long, Ahem, Lin Long, Dapatkah kamu melihat apakah kamu dapat mendemonstrasikan teknik pemisahan api? Tentu saja. Lin Long tersenyum, lalu menyalakan tawasnya lagi. Dia bersiap untuk mendemonstrasikan teknik pemisahan api kepada para tutor ini setelah api menyala. Meskipun Lin Long hanyalah seorang murid yang baru saja masuk Akademis Sky Evolution, pada saat ini, semua tutor yang hadir menjulurkan leher dan menatap tanpa berkedip ke arah api di tangan Lin Long. Bahkan Ye Zhuang Ya dan Song Dong Ming, dua tutor yang kekuatannya jelas satu tingkat lebih tinggi, membuka mata lebar-lebar, takut melewatkan detail sekecil apapun. Bagaimanapun, teknik pemisahan api telah hilang selama lebih dari seratus tahun. Melihat ekspresi orang-orang di sekitarnya, Lin Long merasa itu sedikit lucu. Setelah menunggu dua saat, dia mulai mengaktifkan energi dalam di tubuhnya. Setelah itu, pemandangan menakjubkan muncul. Tanpa peringatan apapun, kumpulan api yang menyala ke atas terbelah menjadi lebih dari sepuluh api. Terlebih lagi, setiap nyala api memiliki ukuran yang sama. Pemandangan yang begitu ajaib menyebabkan para guru yang berbudiluhur dan dihormati ini menghirup udara dingin. Setelah menampilkannya selama beberapa saat, Lin Long mencabut api di tangannya, menyebabkan para tutor yang belum cukup melihat merasa sedikit menyesal. Tentu saja, yang paling mereka sesali adalah mereka tidak mengetahui rahasia teknik pemisahan api ini. Dengan kata lain, meskipun mereka telah melihat teknik pemisahan api, mereka tidak punya cara untuk menggunakannya. Sangat disesalkan, tapi teknik pemisahan api ini milik orang lain. Tidak ada alasan baginya untuk mengajarkannya kepada mereka. Tidak buruk, tidak buruk. Song Dong Ming mengangguk sambil tersenyum. Lin Long, tunggu di sini sebentar. Nanti, aku akan meminta seorang murid membawamu untuk melapor. Siapa sangka begitu dia selesai berbicara, seorang tutor akan langsung berteriak. Tutor Song, tidak perlu melapor. Biarkan saja Lin Long datang ke sini dan menjadi salah satu muridku. Guru Luo, kamu punya banyak sekali murid. Bagaimana kamu bisa mengajar mereka semua? Lebih baik biarkan Lin Long datang ke tempatku. Murid-muridku pada dasarnya sudah berbakat. Aku akan punya banyak waktu untuk mengajar Lin Long. Aku tidak akan menahannya dia kembali. Saat tutor itu selesai berbicara, tutor lain berteriak. Tutor Gu, kepribadianmu lebih pantang menyerah. Kamu tidak cocok untuk mengajar murid seperti Lin Long. Lebih baik aku yang mengajarinya. 423. Batuk, batuk, batuk. Song Dong Ming terbatuk ringan dan menyelap pertengkaran mereka saat dia melihat mereka berdebat tanpa henti. Bolehkah saya tahu apa yang dipikirkan instruktur Song? Mereka semua tidak bisa tidak melihat ke arah Song Dong Ming ketika dia berbicara. Karena instruktur Ye membawanya ke sini, mengapa kita tidak mendengarkan pendapat instruktur Ye dulu? Song Dong Ming berkata kepada mereka. Mereka tahu bahwa akan berdampak buruk jika Ye Zuangnya ikut campur, tetapi saat ini, mereka hanya bisa melihat ke arah Ye Zuangnya. Saat dia melihat tatapan mereka, Ye Zuangnya berkata dengan acuh-ta'acuh kepada Lin Long, Lin Long, bagaimana menurutmu? Maksudnya ada begitu banyak instruktur di sini, jadi yang mana yang harus dia pilih? Murid ini dibawa ke sini oleh instruktur Ye. Jika bukan karena instruktur Ye, murid ini mungkin tidak akan bisa masuk akademi. Jadi, murid ini hanya akan memilih instruktur Ye apapun yang terjadi, kecuali instruktur Ye tidak mau murid ini, kata Lin Long sambil tersenyum ringan. Tidak peduli apakah itu status atau identitas, Ye Zuangnya tampaknya lebih kuat dari orang-orang ini, jadi jika dia tidak memilih Ye Zuangnya, apakah dia akan memilih orang lain? Baiklah, kalau begitu kamu, Lin Long, akan menjadi muridku, Ye Zuangnya, kata Ye Zuangnya. Pada saat ini, dia mengungkapkan sedikit senyuman langka. Begitu mereka mendengar ini, instruktur lainnya langsung kecewa. Tapi apa yang bisa mereka lakukan? Mereka hanya bisa menghela nafas dan pergi. Selanjutnya, di bawah pengaturan Ye Zuangnya, Lin Long tiba di sebuah rumah di tengah gunung. Rumah ini adalah tempat tinggal murid baru Ye Zuangnya, dan jumlahnya ada sekitar 20 orang. Tentu saja, semua murid di sini adalah laki-laki, dan murid perempuan ada di tempat lain. Para murid gunung surga yang tidak tinggal bersama, dan mereka malah tinggal berkelompok. Jika jarak mereka berjauhan, mereka mungkin harus mendaki gunung untuk berpindah dari satu rumah ke rumah lainnya. Tentu saja, murid dari instruktur yang sama tinggal di tempat yang relatif lebih terkonsentrasi. Setelah dia sampai di rumah ini, banyak murid baru di sekitarnya segera datang untuk menyambutnya. Meskipun Lin Long adalah orang terakhir yang masuk, karena dia telah memukul Chen Mu di Heavenly Fragrance Estate. Dia bisa masuk kembali ke Akademi setelah dikeluarkan oleh Kindhe, jadi murid-murid ini secara alami akrab dengannya. Tidak lama setelah orang-orang ini pergi, sosok yang dikenalnya muncul di pintu rumah Lin Long. Justru Motian yang masuk Akademi sebelum dia. Saudara Lin, ini bagus. Kamu juga telah memasuki Akademi Sky Evolution. Aku sudah bilang padamu sejak lama bahwa itu pasti ulah Kindhe. Motian berkata dengan penuh semangat saat dia masuk. Meskipun Motian tidak hadir di tempat kejadian, fakta bahwa Lin Long ada di sini berarti Kindhe merencanakan sesuatu. Motian, kamu di bawah instruktur mana? Lin Long bertanya. Awalnya saya ingin memilih guru Ye Zhuang ya seperti Anda, tetapi saat itu saya tidak punya pilihan sama sekali. Saya dipilih oleh seorang guru bernama Luo Yi, tetapi guru itu cukup antusias kepada saya. Motian tersenyum. Setelah menyapa Lin Long, Motian segera pergi. Ia mengatakan bahwa ia adalah murid baru dan tidak berani tinggal di luar terlalu lama. Lin Long tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia tersenyum dan melihatnya pergi. Setelah tinggal di rumah ini selama sehari, Lin Long mengikuti murid-murid baru di bawah bimbingan Ye Zhuang ya ke ruang kuliah di Akademi Evolusi Langit. Ruang kuliah sangat dekat dengan rumah mereka. Tampaknya itu dibuat khusus untuk Ye Zhuang ya. Ruang kuliah Akademi Sky Evolution tidak semuanya berkumpul. Sebaliknya, mereka tersebar di mana-mana. Menurut beberapa murid, di puncak-puncak utama, terdapat sebuah alun-alun besar yang dapat menampung ribuan orang. Di belakang alun-alun, ruang kuliah lebih terkonsentrasi. Itu adalah tempat terbaik di Akademi Sky Evolution. Setelah sampai di ruang kuliah, Lin Long dan yang lainnya melihat Ye Zhuang ya, yang sepertinya telah menunggu di dalam. Semua orang buru-buru duduk. Setelah menunggu para murid duduk, Ye Zhuang ya membuka mulutnya dan berkata, di belakang ruang kuliah, ada beberapa batu besar. Batu-batu ini memiliki Ensiklopedia Kedokteran, Akademi Evolusi Langit yang terukir di atasnya. Hafalkan ini Ensiklopedia Kedokteran. Setelah 15 hari, saya akan memulai kuliah saya. Saat itu, hanya mereka yang menghafalnya yang dapat menghadiri kuliah. Setelah mengatakan itu, Ye Zhuang ya langsung berdiri dan pergi, meninggalkan sekelompok murid yang tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa kuliah pertama Ye Zhuang ya adalah membaca beberapa Ensiklopedia Kedokteran. Setelah Ye Zhuang ya pergi, kelompok itu segera mengerumuni bagian belakang ruang kuliah. Itu hanya Ensiklopedia Kedokteran Akademi Sky Evolution. Ketika saya di rumah, saya telah membaca banyak sekali buku tentang alkimia. Ensiklopedia Kedokteran ini tidak akan membuat saya bingung. He he, aku khawatir aku sudah menghafal sisa Ensiklopedia Kedokteran. Banyak orang berkata dengan bangga sambil berjalan. Namun, ketika mereka berjalan di depan batu besar tersebut, semakin keras mereka berteriak, mereka semakin terkejut. Ini karena batu-batu besar itu penuh dengan informasi yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Berpikir tentang bagaimana mereka hanya punya waktu 15 hari, murid-murid ini semua mengerutkan kening dan menundukkan kepala saat mereka menatap batu-batu besar yang datar. Linlong dengan santai menatap mereka dan pergi. Di kehidupan sebelumnya, dia sudah menghafal ilmu ini luar dalam. Dia tidak perlu melihatnya lagi. Hei, Linlong, kenapa kamu tidak melihat? Apakah karena terlalu banyak orang? Seorang murid yang berdiri di belakang kerumunan menjulurkan lehernya untuk melihat batu-batu besar. Ketika dia melihat Linlong pergi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Sejujurnya, ada terlalu banyak orang. Dia bahkan punya rencana untuk sementara tidak melihatnya. Aku pernah membeli beberapa buku di masa lalu. Isinya sama persis dengan yang ada di batu besar. Jadi, aku tidak perlu melihatnya bersama semua orang di sini, kata Linlong sambil tersenyum tipis. Jika itu masalahnya, bolehkah aku melihatnya bersamamu? Mata murid itu langsung berbinar. Maaf, aku bahkan tidak bisa menyelesaikannya sendiri, Linlong menggelengkan kepalanya. Dari mana dia mendapatkan buku-buku itu? Dia hanya mencoba menipu muridnya. Tentu saja, dia tidak akan setuju. Itu benar, murid itu tertawa canggung. Setelah keluar dari kerumunan, sesosok tubuh cantik tiba-tiba berjalan dari samping. Linlong mengangkat kepalanya dan melihat bahwa itu adalah murong sue. Hari ini, dia juga mengenakan pakaian yang dibuat khusus untuk Akademi Sky Evolution. Meski begitu, tetap menonjolkan sosok anggunnya. Senior magang saudara Lin, kenapa kamu tidak melihat upacara pengobatan bersama orang lain? Murong sue bertanya dengan rasa ingin tahu. Jelas, dia belum mendengar percakapan antara Linlong dan murid itu. Karena Linlong tampaknya sedikit lebih tua darinya, dia memanggilnya kakak magang senior. Linlong tersenyum, lalu menggelengkan kepalanya. Murong sue juga berpikir bahwa Linlong merasa ada terlalu banyak orang, jadi dia berkata, magang senior saudara Lin, saya memiliki salinan lengkap upacara pengobatan. Saya dapat meminjamkannya kepada Anda. Saat dia berbicara, dia menatap Linlong dengan penuh harap. Tidak perlu, adik seperguruan murong. Aku juga memilikinya, kata Linlong. Apakah begitu? Murong sue mau tidak mau merasa sedikit kecewa. Murong, adik magang junior, apakah kamu mengadakan upacara pengobatan? Bisakah kamu meminjamkannya kepadaku? Bagaimana mungkin seorang murid dengan mata dan telinga yang tajam melepaskan kesempatan seperti ini? Dia segera berjalan mendekat dan tersenyum pada murong sue. Murid itu berpikir bahwa murong sue akan memberikannya kepadanya, tetapi tanpa diduga, ekspresi murong sue menjadi gelap. Maafkan aku, saudara magang senior. Mulai hari ini dan seterusnya, aku telah memutuskan untuk mengerahkan seluruh upayaku untuk mempelajari upacara pengobatan, jadi aku tidak bisa meminjamkannya padamu. Hanya saja tadi, kamu. 424. Selama dua hari berikutnya, Linlong tidak tinggal di kamarnya. Sebaliknya, dia mengunjungi tempat terpenting di puncak utama Akademi Sky Evolution. Sama seperti Sekte Matahari Ungu, Akademi Evolusi Langit juga memiliki Aula Misi. Seseorang dapat menerima segala macam misi dari sana untuk membantu mereka meningkatkan budidaya mereka. Linlong tentu saja tidak datang ke Aula Misi. Dia datang ke pavilion dengar pendapat. Pavilion pendengaran adalah sebuah bangunan yang dibangun dengan segala macam bahan aneh. Itu tampak megah dan terletak di puncak utama Akademi Sky Evolution. Letaknya bersebelahan dengan Aula Misi dan merupakan salah satu tempat terpenting di Akademi Sky Evolution. Namun, seringkali, pavilion pendengaran sangat sunyi dan para murid tidak diperbolehkan mendekatinya. Murid hanya diperbolehkan masuk pada hari dengar pendapat setiap tahun. Ada juga batasan jumlah orang yang bisa masuk, tidak lebih dari 60 orang. Yang disebut hari mendengarkan perintah adalah hari di mana para murid dapat menerima segala macam informasi yang sesuai untuk kultivasi mereka sendiri, seperti metode kultivasi, teknik bela diri, resep alkimia, atau segala jenis pengalaman kultivasi dan wawasan alkimia. Beberapa orang bahkan dapat memperoleh pencerahan secara langsung darinya, dan alam kultivasi mereka akan langsung menerobos dengan pesat. Alasan mengapa pavilion pendengaran memiliki efek seperti itu adalah karena dibangun oleh pendiri Akademi Sky Evolution, Mr. Pei. Tuan Pei pernah menjadi seorang kultivator Kaisar Wu yang kuat. Sebelum dia meninggal, dia menghabiskan banyak upaya untuk membangun pavilion pendengaran. Pavilion pendengaran tidak hanya memiliki formasi rune yang mistis, namun juga memiliki untayan jiwa Tuan Pei yang tertinggal di dalamnya. Justru karena inilah pavilion pendengaran memiliki efek magis. Namun, pavilion pendengaran tidak akan ada selamanya. Ini karena untayan jiwa Tuan Pei perlahan akan melemah seiring dibukanya berkali-kali. Oleh karena itu, untuk memastikan pavilion pendengaran dapat bertahan lama, Akademi Evolusi Langit hanya diperbolehkan membukanya setahun sekali. Itu hanya dibuka setahun sekali dan hanya 60 murid yang bisa masuk. Namun, Akademi Sky Evolution memiliki sebanyak 2.000 murid. Bisa dibayangkan intensitas persaingannya. Meskipun formasi rune dari pavilion pendengaran tidak diaktifkan, tetapi berdiri beberapa meter dari pavilion, Linlong dapat merasakan aura kuat dari formasi rune yang sedang ditekan. Linlong tidak datang ke sini untuk mendapatkan warisan Tuan Pei. Dia datang ke sini untuk mendapatkan informasi tentang api spiritual spasial dari pavilion pendengaran. Dalam kehidupan sebelumnya, orang yang memperoleh api spiritual atribut luar angkasa dari tempat ini telah memperoleh informasi dari pavilion keputusan mendengarkan dan akhirnya memperolehnya. Setelah menanyakan tentang murid-murid yang sedang menjalankan misi, Linlong kembali ke kamarnya setelah mengetahui bahwa pengumuman hari ini akan diadakan dua bulan kemudian. Meskipun dia tidak sabar untuk menyelamatkan Si Tu Feng dari lembah 10.000 binatang, sepertinya dia harus tinggal di sini selama beberapa hari lagi. Dia hanya bisa berharap Si Tu Feng tidak mengalami kecelakaan apapun. Karena ensiklopedia kedokteran sama sekali tidak sulit baginya, dia menghabiskan sisa waktunya untuk berkultivasi dengan sekuat tenaga. Dua hari kemudian, ketika dia sedang berkultivasi, tiba-tiba ada ketukan di pintunya. Ketika dia membuka matanya, dia mendengar suara Murong Sue yang jelas dan merdu. Kaka senior Lin, apakah kamu di sana? Aku di sini. Linlong menghentikan budidayanya dan berjalan untuk membuka pintu. Itu tidak lain adalah Murong Sue. Senior Magang Saudara Lin, Aku. Aku punya sesuatu yang memerlukan bantuanmu, kata Murong Sue. Masuklah dan kita akan bicara. Linlong membuka pintu dan membiarkan Murong Sue masuk. Magang senior Saudara Lin, begini. Salah satu murid instruktur Tan Ki Wei, Ren Yang, datang tanpa alasan beberapa hari terakhir ini. Untuk mengganggu ku, itu sebabnya aku membutuhkan bantuanmu. Pikirkan cara untuk mendapatkan singkirkan dia. Murong Sue tergagap saat dia duduk. Mengingat statusmu, dia masih berani mengganggumu. Apakah dia memiliki latar belakang yang kuat? Tanya Linlong, agak terkejut. Dia adalah tuan muda dari keluarga Ren di kota Liancuan. Kekuatan keluarga Ren mirip dengan keluarga Murong kami. Terlebih lagi, ayahnya semakin dekat dengan ayahku akhir-akhir ini. Ayahku bahkan ingin aku menikah dengan keluarga Ren, jadi, kata Murong Sue dengan getir. Bagaimana dengan guru? Beritahu dia dan minta dia turun tangan. Saya khawatir dia akan mundur, bukan? Tanya Linlong. Guru telah berkultifasi terpencil beberapa hari terakhir ini, jadi saya memikirkan Anda, Saudara Magang Senior. Murong Sue cemberut. Begitukah? Kalau begitu aku serahkan masalah ini padamu, Saudara Magang Senior. Linlong tersenyum. Murong Sue berperan dalam mengizinkannya masuk Akademi Sky Evolution. Dia tentu saja tidak akan menolak jika Murong Sue meminta bantuannya. Itu hebat. Wajah Murong Sue langsung berseri-seri dengan senyuman cemerlang. Kalau begitu, kakak Magang Senior, ikutlah denganku, katanya. Hmm, begitu cepat. Linlong menatap kosong. Benar, menurut waktu normal, seharusnya sekitar waktu ini, kata Murong Sue dengan Murong. Baik-baik saja maka. Dengan itu, Linlong mengikuti Murong Sue keluar. Segera, Linlong dan Murong Sue tiba di luar kamar murid perempuan. Ye Zuangya telah merekrut selusin murid perempuan baru. Ketika mereka melihat Linlong, mereka semua menyambutnya. Saat mereka menyapanya, mereka secara alami memandang Murong Sue dan Linlong dari atas ke bawah dengan rasa ingin tahu. Meskipun mereka pernah mendengar bahwa Linlong dan Murong Sue memiliki hubungan yang tidak biasa, ini adalah pertama kalinya mereka melihat Murong Sue dan Linlong berjalan bersama. Saat itu, seseorang tiba-tiba berbisik, Ren yang itu ada di sini lagi. Mengikuti pandangan semua orang, Linlong melihat empat murid laki-laki berjalan dari jarak dekat. Orang yang memimpin memiliki ekspresi arogan di wajahnya. Dia tampak seperti anak dari keluarga kaya. Ini pasti Ren yang... Ketika dia mendekat, dia melihat bahwa Murong Sue dan gadis-gadis lainnya sedang menunggu di luar ruangan. Berpikir bahwa Murong Sue telah menunggunya, Ren yang segera tersenyum. Nona Murong, ini baru setengah hari dan kamu sudah sangat merindukanku. Murong Sue segera mengerutkan alisnya. Tuan muda Ren, bukankah aku sudah bilang padamu untuk tidak menggangguku? Nona Murong, disitulah kesalahanmu. Di masa depan, kita pasti akan menjadi satu keluarga. Tidak perlu memperlakukanku seperti orang luar, kata Ren yang tegas. Sepertinya dia berkulit cukup tebal. Ketika Linlong melihat Ren yang terus berjalan menuju Murong Sue, dia melangkah ke depan Murong Sue. Ren yang sudah lama menyadari bahwa Linlong adalah seorang laki-laki, tapi dia tidak peduli sama sekali. Ketika dia melihat Linlong benar-benar berani berdiri di depannya, ekspresinya langsung menjadi gelap. Siapa kamu? Nak, beraninya kamu menghalangi Tuan muda Ren. Apakah kamu lelah hidup? teriak seseorang di belakang Ren yang murid instruktur Ye, Linlong. Linlong tersenyum dengan tenang. Kamu Linlong. Ren yang menyipitkan matanya. Dia sudah lama mendengar bahwa Linlong dan Murong Sue memiliki semacam hubungan. Sekarang, sepertinya hal itu benar. Namun, dia sudah menyelidiki Linlong. Dia tahu bahwa identitas Linlong sangat biasa, jadi dia tidak peduli sama sekali. 425. Linlong tersenyum dengan tenang. Aku punya hubungan dekat dengan Sue R. Kenapa aku harus minggir? Sue R. Apakah nama Sue R bisa kamu gunakan? Juga, hubungan apa yang mungkin kamu miliki dengan Sue R. Paling-paling, Anda hanyalah sesama murid. Ren yang sangat marah. Dia memelototi Linlong. Setelah mengetahui identitas Linlong, dia tidak percaya bahwa Linlong dan Murong Sue memiliki hubungan apapun sama sekali. Lagi pula, status mereka jauh berbeda. Begitu berbeda sehingga mustahil bagi mereka untuk saling bersilangan. Hubungan seperti apa yang aku miliki dengan Sue R. Aku akan memberitahumu kalau begitu. Linlong tersenyum. Begitu dia selesai berbicara, dia tiba-tiba menarik Murong Sue. Dia tidak hanya menepikannya. Seluruh tubuh Murong Sue bersandar padanya. Ren yang bahkan bisa melihat bahwa payudara Murong Sue telah tergencet oleh dada bidang Linlong. Kamu, kamu ingin mati. Ren yang benar-benar marah. Wanita yang disukainya sedang dipeluk oleh orang lain tepat di hadapannya. Bagaimana dia, tuan muda yang hebat dari keluarga Ren, bisa menyembunyikan wajahnya. Dia sangat ingin membunuh pria ini. Murong Sue, yang berada dipelukan Linlong, benar-benar tercengang. Dia ingin Linlong membantunya memblokir Ren yang, tapi dia tidak berharap dia menggunakan metode yang sederhana dan kasar seperti itu. Dia secara naluriah ingin menolaknya. Bagaimanapun, dia hanya memiliki kesan yang sedikit baik terhadap Linlong. Itu tidak sampai pada titik di mana mereka bisa menyentuh kulit dengan kulit. Tetapi ketika dia ingat bahwa dia ingin Linlong membantunya menolak Ren yang, dia ragu-ragu. Akibatnya, dia membiarkan Linlong menariknya ke dalam pelukannya. Terlebih lagi, dia sepertinya tidak menolak sama sekali. Di mata para penonton, seolah-olah Murong Sue melakukannya dengan sukarela. Karena itu, Ren yang sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Jika menurutmu ini tidak cukup. Saat dia berbicara, Linlong tiba-tiba menangkup wajah kecil Murong Sue dengan tangannya. Saat dia menatap bibir merah muda Murong Sue, Linlong perlahan menciumnya. Surga. Ketika mereka melihat ini, semua orang tercengang. Murid perempuan yang lebih pemalu segera menutup mata mereka, sementara yang lebih berani melebarkan mata. Mereka ingin melihat bagaimana Linlong akan menciumnya. Adapun Murong Sue, dia bahkan lebih tercengang. Pikirannya menjadi kosong, seolah meledak. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah tanpa sadar melebarkan matanya. Kamu, kamu sedang mendekati kematian. Bagaimana Ren yang membiarkan hal itu terjadi? Oleh karena itu, dia meraum dan melayangkan pukulan ke arah Linlong. Dia bahkan telah menggunakan 100% energinya yang dalam untuk mengirim Linlong, yang tidak mengetahui besarnya langit dan bumi, terbang dengan satu pukulan. Tapi saat ini, sebuah tinju menghantamnya dengan kecepatan yang lebih cepat. Sebelum energi tinjunya bisa dilepaskan, tinju itu telah menghantam wajahnya, dan dia langsung terlempar. Kekuatannya begitu besar sehingga bahkan tiga orang di belakangnya pun terlempar. Saat dia mendarat di tanah, dia merasakan suara mendengung di kepalanya. Wajahnya perih. Ketika dia mengulurkan tangan untuk menyentuh wajahnya, wajahnya langsung berlumuran darah. Kamu, kamu berani memukulku. Dia berteriak tidak percaya. Sejak dia masih muda, dia diperlakukan seperti harta karun oleh keluarganya. Setelah datang ke Akademi Evolusi Langit, karena status dan bakatnya, dia selalu disukai oleh murid-murid di sekitarnya. Kapan dia pernah mengalami ketidakadilan seperti itu? Untuk sesaat, dia tidak berani percaya hal seperti ini akan menimpanya. Tentu saja, dia telah menyelidiki Linlong dan mengetahui bahwa Linlong telah memukuli Chen Mu. Namun, dia tidak pernah menyangka Linlong akan berani melakukannya. Bagaimanapun, status Chen Mu bahkan tidak sepersepuluh dari miliknya. Terlebih lagi, bakat Linlong sangat luar biasa. Dalam hal alkimia, dia jelas merupakan yang terbaik di antara semua murid baru. Dengan bakat dan kemampuan seperti itu, dia pasti akan diperlakukan seperti harta karun oleh Akademi di masa depan. Oleh karena itu, bahkan setelah berjuang untuk bangun, dia masih berteriak tak percaya, kamu berani memukulku. Tahukah kamu siapa saya? Saya tuan muda dari keluarga Ren Kota Liancuan, Ren Yang. Tahukah Anda tentang keluarga Ren? Salah satu dari tiga kekuatan besar Kota Liancuan. Ini bukanlah akhir. Tahukah kamu seberapa kuatnya aku? Kemampuan alkimia saya jelas merupakan yang terkuat di antara semua murid baru. Karena itu, kepala sepuluh guru hebat Akademi Sky Evolution, guru Tan Ki Wei, mengizinkan saya menjadi muridnya kemarin lusa. Kamu benar-benar berani memukulku ketika kekuatan di belakangku dan kekuatanku sendiri begitu kuat. Katakan padaku, apakah kamu lelah hidup? Pada akhirnya, dia dengan marah menunjuk ke arah Lin Long dengan jari gemetar. Maaf, aku sudah memukulmu. Saat dia berbicara, Lin Long mengangkat tinjunya dan meniupnya. Ren Yang tidak bisa lagi menahan amarahnya. Dia berteriak pada tiga orang di belakangnya yang sudah bangun, ayo, pukul dia. Kemudian, mereka berempat menyerang Lin Long bersama-sama. Ren Yang yang sangat marah bahkan lupa dengan informasi yang didapatnya, yaitu Lin Long bisa menghadapi beberapa orang sekaligus. Oleh karena itu, dia harus membayar mahal. Dia menerima pukulan keras lagi di wajahnya, dan pukulan ini langsung menjatuhkannya. Tiga orang lainnya sedikit lebih baik, tetapi wajah mereka juga berseri-seri karena gembira. Enyahlah. Mendengar suara Lin Long, beberapa dari mereka buru-buru membawa Ren Yang Fei dan melarikan diri seolah-olah mereka sedang terbang. Adegan seperti itu menyebabkan murid perempuan di sekitarnya tercengang. Mereka tidak menyangka hal-hal akan berkembang sedemikian rupa. Kakak senior Lin, apa yang harus kita lakukan? Jika Ren Yang melaporkan hal ini kepada instruktur Song, kita akan mendapat masalah. Murong Sui, yang baru saja sadar, sedang tidak berminat memikirkan bagaimana Lin Long memeluk dan menciumnya. Sebaliknya, dia bertanya dengan cemas. Lagipula, Akademi dengan tegas melarang muridnya berkelahi di depan umum. Jika situasi seperti itu terjadi, mereka pasti akan dihukum sesuai aturan Akademi. Dalam kasus yang serius, mereka bahkan mungkin dikeluarkan dari Akademi. Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Lin Long tersenyum, seolah dia tidak peduli sama sekali. Dia tidak khawatir, tapi Murong Sui sangat khawatir sehingga dia segera pergi mencari Yezuangnya. Cedera Ren yang bukanlah masalah kecil. Bagaimanapun, bakat dan kekuatan Ren yang luar biasa di antara para murid baru. Oleh karena itu, ketika Tan Ki Wei mengetahui hal ini, dia langsung menjadi sangat marah. Dia bahkan tidak berencana untuk berdamai. Sebaliknya, dia langsung melaporkan masalah tersebut kepada Instruktur Song dan menuntut hukuman yang adil. Instruktur Song, Lin Long ini memukuli sesama muridnya. Karakternya benar-benar keji. Saya menyarankan agar dia segera dikeluarkan dari Akademi. Setelah mengaum di kediaman Instruktur Song, Tan Ki Wei pergi dengan gusar. Song Dong Ming tertinggal, tersenyum pahit. Lin Long ini benar-benar merepotkan. Dia bahkan belum menyelesaikan masalah ini dengan Qin De, dan sekarang dia membuat kekacauan lagi. Song Dong Ming menggelengkan kepalanya tanpa daya. 426. Meskipun berita tentang Lin Long yang memukuli Ren Yang, menyebabkan wajahnya membengkak seperti kepala babi, dengan cepat menyebar ke seluruh Akademi, persidangan tidak diadakan di depan seluruh Akademi. Sebaliknya, sidang itu diadakan di ruang sidang kecil. Pagi ini, selain orang yang dimaksud, hanya ada beberapa pembimbing lain yang ada di ruang sidang. Sebelum persidangan dimulai, Tan Ki Wei berteriak dengan marah kepada Lin Long, Lin Long, kamu memukuli sesama murid di depan umum. Kamu melanggar perintah ke-17 Akademi. Tahukah kamu kejahatanmu? Tan Ki Wei bertubuh tinggi dan berjanggut lebat. Teriakannya begitu dahsyat sehingga mereka yang lebih lemah merasa seolah-olah berada di bawah beban Gunung Tai. Sebelum Lin Long dapat berbicara, Ye Zhuangya telah memblokirnya untuknya. Ye Zhuangya berkata dengan dingin, mentor Tan, persidangan belum dimulai dan masalahnya belum diselesaikan. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa Anda melanggar perintah? Melihat mereka berdua akan bertengkar, Song Dong Ming buru-buru berkata, kalian berdua harus mendengarkan penilaian ku dulu. Hah! Setelah mendengus dingin, Tan Ki Wei tidak melanjutkan berbicara. Sebaliknya, dia melihat ke arah Song Dong Ming dan berkata, saya berharap mentor Song akan menegakkan hukum dengan tidak memihak. Tentu saja, Song Dong Ming tersenyum pahit. Meskipun dia adalah mentor penegakan hukum di Akademi, dia tidak boleh menyinggung perasaan kedua orang ini. Kemudian, ekspresi Song Dong Ming berubah saat dia melihat ke arah Lin Long dan berkata, Lin Long, Ren yang mengatakan bahwa kamu memukulinya dengan kejam. Apakah itu benar? Memang benar saya memukulinya. Namun, ada alasannya, kata Lin Long. Apa alasannya? Mentor Song, segera hukum bocah ini, kata Tan Ki Wei lantang. Mentor Tan, harap diam. Jika tidak, saya akan menghukum Ren yang atas masalah ini. Song Dong Ming tanpa daya menunjukkan prestisnya sebagai mentor penegakan hukum. Saat itulah Tan Ki Wei tutup mulut. Apa alasannya? Lagu Dong Ming bertanya. Karena pihak lain yang mengambil langkah pertama. Kekuatan pihak lain luar biasa dan dia bahkan menggunakan api roh. Dalam keadaan seperti itu, jika saya tidak membalas, saya pasti akan dipukuli sampai mati. Oleh karena itu, saya tidak punya pilihan selain membalas. Dengan segenap kekuatanku. Namun, aku tidak menyangka pihak lain menjadi begitu lemah, kata Lin Long dengan tenang. Mendengar ini, Ren yang, yang wajahnya masih merah dan bengkak, tercengang. Dia awalnya mengira dia disakiti oleh Lin Long, jadi dia pasti bisa menghukum Lin Long berdasarkan ini. Siapa yang mengira Lin Long akan membalasnya? Ini wajar karena dia tidak punya pengalaman. Kalau soal pengalaman, Lin Long jauh lebih kaya darinya. Di kehidupan sebelumnya, Lin Long telah melakukan banyak hal serupa di akademi tertentu. Karena itulah dia tahu bagaimana memanfaatkan peraturan. Ren yang, apakah itu benar? Song Dong Ming memandang Ren yang. Ini, setelah tertegun sejenak, Ren yang segera menyangkalnya. Tidak ada hal seperti itu. Lin Long lah yang menindas orang lain. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, dia hanya bisa menguatkan dirinya dan mengatakan ini. Apakah kamu perlu aku memanggil saksi? Lin Long bertanya. Om, lagu Dong Ming mengangguk. Dengan sangat cepat, di bawah isyarat Lin Long, beberapa murid perempuan bernama Ye Zhuangya memasuki ruang sidang. Murid perempuan ini tentu saja adalah mereka yang hadir pada hari itu. Begitu murid perempuan masuk, mereka menceritakan semua yang terjadi hari itu dengan lengkap. Mereka bahkan menceritakan bagaimana Lin Long memeluk Murong Sue dan mencoba menciumnya. Wajah Murong Sue langsung memerah. Setelah mendengar apa yang terjadi, semua instruktur yang hadir menggelengkan kepala. Jelas sekali bahwa Ren yang dibuat marah oleh Lin Long dan jatuh ke dalam perangkapnya. Ekspresi Tan Ki Wei juga menjadi tidak sedap dipandang. Sekarang setelah keadaan menjadi seperti ini, Ren yang bahkan tidak punya alasan untuk memprotes. Meskipun Ren yanglah yang terluka pada akhirnya, dialah yang mengambil tindakan pertama, jadi kesalahan Lin Long bukanlah kesalahan Lin Long. Namun hal ini berdampak terlalu besar, sehingga kalian berdua akan dirugikan. Saya harap Anda tidak akan melakukannya lagi. Jika tidak, Anda akan dikeluarkan dari akademi. Apakah itu jelas? Kata Song Dong Ming dengan sungguh-sungguh. Murid ini mengerti, kata Lin Long sambil tersenyum tipis. Murid ini mengerti, jawab Ren yang kepalanya terkulai. Ini jelas berarti dia menderita pukulan yang sia-sia. Tapi sekarang setelah keadaan menjadi seperti ini, apa lagi yang bisa dia lakukan? Dia hanya bisa mengutuk metode Lin Long yang licik dan kejam. Ketika dia mendengar ini, Tan Ki Wei mendengus dingin dan berjalan keluar. Ren yang mengikuti dari belakang, menatap tajam ke arah Lin Long saat dia pergi. Dalam perjalanan pulang, Ren yang berkata kepada Tan Ki Wei, Tuan, apa yang harus kami lakukan? Bagaimana mungkin Tan Ki Wei tidak memahami kata-kata Ren Yang? Dia segera berkata, Ren Yang, jangan khawatir. Saat Lin Long pergi menjalankan misi, diam-diam mintalah seseorang untuk memberinya pelajaran. Dia baru saja menyelidiki kekuatan Lin Long dan merasa bahwa Lin Long tidak terlalu kuat. Jadi, dia bisa dengan mudah menemukan seseorang untuk memberinya pelajaran. Tuan, saat itu, Chen Mu juga ingin agar kakak senior Feng Cheng dan yang lainnya memberi pelajaran pada Lin Long. Tetapi karena suatu alasan, kakak senior Feng Cheng dan yang lainnya berbalik untuk memeras Chen Mu, kata Ren Yang cemas. Hal seperti itu terjadi. Tan Ki Wei sedikit terkejut. Itulah yang ku dengar. Meskipun aku tidak tahu secara spesifik, itu tidak jauh dari kebenaran. Bagaimanapun, Chen Mu memiliki hubungan yang baik dengan kakak senior Feng Cheng dan yang lainnya. Tidak ada alasan baginya untuk tidak membalas dendam setelah menjadi diintimidasi oleh Lin Long, kata Ren Yang. Setelah berpikir sejenak, Tan Ki Wei berkata, sepertinya Ye Zuang Ya ada di baliknya. Itulah dugaan orang-orang di sekitar. Ren Yang mengangguk. Huff, karena Ye Zuang Ya bisa membantunya sedemikian rupa, bagaimana aku bisa mentolerir kamu diintimidasi oleh orang lain. Jadi, jangan khawatir. Bersikaplah berani dan lakukanlah. Jika kamu benar-benar tidak bisa melakukannya, maka aku akan melakukannya. Bergeraklah, kata Tan Ki Wei dingin. Sebagai kepala dari sepuluh guru hebat, Tan Ki Wei tidak pernah mengalami keluhan seperti itu. Jadi, dia ingin membalas mereka bagaimanapun caranya. Itu hebat. Melihat gurunya setuju untuk membantu, wajah Ren Yang langsung berseri-seri. Lin Long, bocah nakal, tunggu saja. Jika saatnya tiba, aku pasti akan membuatmu berharap kamu mati. Ren Yang berpikir keras di dalam hatinya. Lin Long tidak mengetahui hal ini. Setelah kembali, dia membenamkan kepalanya dalam budidaya lagi. Segera, batas waktu 15 hari tiba. Pada hari ini, Ye Zuang Ya mulai menguji hasil studinya. Dengan kekuatan Lin Long, dia secara alami tidak perlu mendengarkan ajaran Ye Zuang Ya. Namun, untuk menunjukkan keinginannya untuk berkembang, Lin Long tetap diam-diam membacakan isi ensiklopedia kedokteran. Dari 40 orang, total 35 orang lolos. Hasil ini tidak mengejutkan. Lagi pula, mereka yang bisa masuk Akademis Kei Evolution tidaklah seburuk itu. Setelah ini, Ye Zuang Ya mulai menggunakan metodenya sendiri untuk mengajari murid-murid ini pengetahuan tentang penyempurnaan pengobatan. Ye Zuang Ya pada dasarnya berbicara selama setengah hari dan kemudian membiarkan mereka menggunakan 5 atau 6 hari atau bahkan lebih untuk belajar dan memahami. Tentu saja, para murid ini tidak menggunakan seluruh waktunya untuk menyempurnakan pengobatan. Sebaliknya, mereka meluangkan waktu untuk melakukan misi. 427. Lin Long tidak tertarik melakukan misi. Lagi pula, dia tidak perlu mendapatkan poin untuk memasuki pagoda penakluk iblis seperti yang dia lakukan di Sekte Matahari Ungu. Karena itu, dia tidak berencana menjalankan misi tersebut. Keesokan harinya, Murong Sue datang menemuinya dan bertanya pada Lin Long apakah dia ingin menjalankan misi. Lin Long menghindari pertanyaan itu, dan pada akhirnya, Murong Sue pergi dengan marah. Lin Long tidak mengambil hati dan hanya menertawakannya. 5 atau 6 hari berlalu begitu saja. Suatu hari, Mo Tian tiba-tiba datang berkunjung. Setelah mempersilahkan Mo Tian masuk, Lin Long bertanya, Mo Tian, ada apa? Saudara Lin, begini, seorang teman baik saya menemukan reruntuhan saat melakukan misi di luar beberapa hari yang lalu. Dia takut reruntuhan itu berbahaya, jadi dia meminta saya mencari seseorang untuk pergi bersamanya. Yang pertama orang yang kupikirkan adalah kamu, saudara Lin, kata Mo Tian bersemangat. Menghancurkan. Di mana itu? Lin Long bertanya. Itu tidak jauh dari gunung Tianyan. Hanya beberapa gunung saja, kata Mo Tian. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan benda aneh yang tampak seperti logam tetapi tidak sepenuhnya logam. Setelah memberikannya kepada Lin Long, dia berkata, ini, ini yang temanku dapatkan dari sana. Dia menganggapnya aneh, jadi dia memintaku untuk membawanya. Lin Long tidak peduli dengan kehancuran yang disebutkan Mo Tian. Lagi pula, meski ada reruntuhan di dekatnya, benda-benda di dalamnya pasti sudah lama diambil. Bagaimana Mo Tian dan yang lainnya bisa punya kesempatan? Namun, ketika dia melihat apa yang Mo Tian lewati, matanya bersinar karena sepertinya itu adalah sesuatu yang digunakan untuk membuat boneka rune. Boneka rune telah hilang di benua Mo Tian. Dia ingat bahwa di kehidupan sebelumnya, teknik boneka rune baru muncul kembali beberapa tahun kemudian. Dengan demikian, objek di depannya segera membuatnya memperhatikan kehancuran yang disebutkan Mo Tian. Boneka rune dalam pikiran Linlong berbeda dari rune skeleton yang dia temui di alam rahasia kota Cusi. Energi rune skeleton sebagian besar berasal dari formasi rahasia, tetapi boneka rune ini berbeda. Energinya berasal dari kristal khusus. Lalu, kapan kamu berencana berangkat? Linlong, yang menaruh hati di mulutnya, bertanya. Temanku bilang dia akan pergi setelah dia menemukan cukup banyak orang. Aku hanya bertanya padamu, Kak Lin, jadi aku akan pergi melihat apakah dia sudah selesai. Aku akan memberitahumu kalau dia sudah selesai, kata Mo Tian. Setelah itu, Mo Tian pergi. Pada pagi hari ketiga, Mo Tian datang ke rumah Linlong lagi. Dia memberitahu Linlong bahwa dia telah menemukan semua orang dan meminta Linlong berangkat bersamanya. Linlong segera mengikuti Mo Tian keluar. Teman baikku itu bernama Sue Ling. Dia dan orang lain sedang menunggu kita di sebuah desa di belakang gunung. Kata Mo Tian sambil berjalan. Keduanya dengan cepat tiba di belakang gunung dan keluar dari pengaruh Akademi Sky Evolution. Tunggu. Ketika Mo Tian tiba di kaki gunung belakang dan hendak melanjutkan perjalanan, Linlong tiba-tiba memanggil. Apa itu? Mo Tian bertanya dengan rasa ingin tahu. Linlong tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia tiba-tiba pindah. Kecepatannya sangat cepat. Mo Tian hanya melihat kabur sebelum Linlong menghilang. Mengetahui bahwa Linlong memiliki kekuatan yang menakjubkan, Mo Tian tidak terkejut. Sebaliknya, dia menunggu di tempatnya. Pada saat ini, Linlong telah menaklukkan seseorang yang mengenakan seragam Akademi Sky Evolution. Mengapa kamu mengikuti kami secara diam-diam? Linlong berteriak. Aku, aku tidak mengikuti kalian. Aku hanya kebetulan lewat. Orang itu berdalih. Linlong tidak mau repot-repot berbicara omong kosong dengannya. Dia segera memasang segel pada tubuh orang tersebut. Tak lama kemudian, orang tersebut mengaku. Dia mengatakan bahwa Ren yang telah memberinya suap dan orang lain untuk mengawasi Linlong. Begitu Linlong meninggalkan Akademi, salah satu dari mereka akan bertugas mengikutinya sementara yang lain akan melapor kembali ke Ren yang mendengar ini, yang Linlong tidak merasa aneh. Lagipula, orang-orang seperti itu pasti akan memikirkan cara untuk memberi mereka pelajaran setelah ditindas. Kalau begitu aku akan memberimu dua kali lipat harga untuk berdiri di sisiku. Bagaimana dengan itu? Kata Linlong. Adik Lin, tolong lepaskan aku. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Kata orang itu dengan wajah panjang. Dia sedikit lebih tua dari Linlong. Karena itu, dia berpikir bahwa dia bisa mengawasi Linlong tanpa menyerahkan diri. Siapa sangka dia akan ditemukan begitu cepat setelah keluar? Dapat dikatakan bahwa bukan hanya dia saja yang melakukan kesalahan. Bahkan Tan Kiwei melakukan kesalahan. Tentu saja, itu juga karena kesadaran Linlong terlalu kuat. Di hadapan kesadaran yang begitu kuat, bagaimana orang tersebut bisa bersembunyi. Bahkan jika Tan Kiwei datang secara pribadi, itu akan tetap sama. Dia tidak punya pilihan selain berani. Setelah Linlong memasang segel lagi padanya, dia langsung setuju dengan wajah muram. Apa yang diperintahkan Linlong kepadanya sangat sederhana. Dia harus melapor ke tempat yang salah sehingga orang-orang yang dikirim Ren yang untuk mencari masalah dengannya akan sia-sia. Tentu saja, jika bukan karena dia ingin pergi keruntuhan, Linlong tidak akan bersembunyi. Dia akan langsung melawan orang-orang yang datang mencari masalah dengannya. Lagi pula, dengan kekuatan alam Marsial Overlord, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan mereka, melarikan diri tidak akan menjadi masalah. Setelah memberitahu pihak lain, Linlong dan Mo Tian terus berjalan ke depan. Segera, mereka melihat tujuh orang menunggu mereka di desa kecil di belakang gunung. Dari ketujuh, enam adalah murid Akademi Evolusi Surga. Yang satu tidak, orang itu adalah yang terkuat dari ketujuh orang itu, dan memiliki kekuatan seorang Marsial Lord tingkat menengah. Dibandingkan dengan orang itu, orang lain jauh lebih lemah. Setelah melihat orang-orang itu, mereka mulai saling memperkenalkan. Pemuda yang agak gemuk itu bernama Sue Ling. Dia adalah teman baik Mo Tian dan dia memiliki penampilan yang agak jujur. Orang terkuat bernama Fang Yu San. Dia adalah orang dari kekuatan besar di kota Lian Chuan. Dia tidak dipanggil oleh Sue Ling, tapi oleh orang lain. Tampaknya karena dia tampaknya yang terkuat di antara mereka, Fang Yu San tampaknya memiliki sedikit kesombongan. Setelah mereka selesai memperkenalkan satu sama lain, dia berkata dengan bangga, Sue Ling, kita sudah sepakat. Aku akan mengambil tujuh puluh persen dari apa yang kita dapat, dan sisanya akan dibagi di antara kalian. Tujuh puluh persen. Kakak Yu San, bukankah itu terlalu berlebihan? Sue Ling berkata sambil mengerutkan kening. Apa maksudmu terlalu berlebihan? Ini dianggap terlalu sedikit. Kenapa kamu tidak melihat kekuatanmu? Kamu di sini hanya untuk mengarang angka. Kamu tidak akan membantu sama sekali. Jika tidak bersedia, kamu bisa pergi sendiri, kata Fang Yu San dingin. Ini, Sue Ling terdiam sesaat. Meski yang lain tidak senang, mereka tidak tahu harus berkata apa. Bagaimanapun, kekuatan Fang Yu San jauh lebih kuat daripada mereka. Mo Tian tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Lin Long. Meskipun penampilan Lin Long sebelumnya sangat kuat, Mo Tian tidak pernah mengetahui kekuatan sebenarnya Lin Long. Karena itu, dia tidak berani menganggap Lin Long lebih kuat dari Fang Yu San. Bagaimanapun, kekuatan Fang Yu San sebagai raja bela diri tingkat menengah terlalu menakutkan. Mem, ayo kita lakukan ini, kata Lin Long acuh tak acuh. Tampaknya dia tidak merasa tidak senang sedikitpun. Itu membuat Mo Tian berpikir Fang Yu San lebih kuat dari Lin Long, jadi bagaimana dia bisa mengatakan sesuatu. Dengan satu orang yang memimpin, yang lain hanya bisa mengikuti dan menyetujui dengan muram. 428 Beberapa dari mereka segera tiba di depan sebuah gua. Pintu masuk guanya tidak besar, tapi setelah masuk, bagian dalamnya tiba-tiba menjadi luas. Itu adalah istana yang tampak megah. Namun, ekspresi semua orang berubah jelek saat melihat istana. Pasalnya, jejak kaki di istana sangat jelas, bahkan banyak tanda-tanda orang buang air besar akhir-akhir ini. Itu jelas merupakan reruntuhan yang diketahui semua orang dan pernah ada di sini baru-baru ini. Bagaimana bisa ada sesuatu di reruntuhan seperti ini? Oleh karena itu, semua orang memandang Sue Ling dengan mata ragu. Seolah-olah dia sudah tahu bahwa setiap orang akan memiliki ekspresi seperti itu, Sue Ling memimpin semua orang dengan tidak tergesa-gesa. Ketika mereka tiba di depan tembok yang sepertinya telah disentuh oleh banyak orang, Sue Ling berkata, ada di sini. Itu di sini. Semua orang melebarkan mata dan melihat ke dinding. Mereka tidak merasa ada yang berbeda dengan tembok itu. Yang paling penting, bahkan tidak ada jejak benang rune di dinding. Sue Ling, apakah kamu yakin? Seseorang tidak bisa tidak bertanya. Ekspresi Sue Ling berubah. Kemudian, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk membuat lingkaran di tengah tembok. Semua orang mengira akan terjadi kecelakaan, tapi seluruh tembok tidak bergerak sama sekali. Sue Ling tidak tergerak. Sebaliknya, dia terus memukul lingkaran itu dengan telapak tangannya. Satu kali, dua kali, tiga kali. Setelah tiga serangan berturut-turut, tidak ada pergerakan. Semua orang mengira mereka telah ditipu oleh Sue Ling. Siapa sangka pada serangan kelima, tembok yang panjangnya setidaknya 50 kaki dan tinggi 60 kaki itu tiba-tiba bergerak mundur. Jadi itu bergerak mundur. Pantas saja sepertinya tidak ada tanda-tanda pergerakan di permukaan. Lin Long berpikir dalam hati. Setelah tembok dipindahkan ke belakang, sebuah lorong yang tidak dianggap besar muncul di depan semua orang. Lorong itu tidak terbentuk secara alami. Sebaliknya, itu terbuat dari batu bata biru. Saat melihat lorong ini, semua orang langsung merasa senang. Kemungkinan besar ada harta karun di dalamnya. Saat ini, tidak ada yang bertanya pada Sue Ling bagaimana dia menemukan tempat rahasia seperti itu. Sebaliknya, semua orang masuk ke lorong. Harta karun itu mungkin ada di dalam. Mengapa mereka ingin bertanya tentang hal lain? Saat mereka berjalan di sepanjang lorong, semua orang bisa melihat pecahan yang Motian tunjukkan pada Lin Long sebelumnya. Sue Ling, apa sebenarnya ini? Seseorang bertanya. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Sue Ling menggelengkan kepalanya. Seseorang mengalihkan pandangannya ke Fang Yu San, yang juga menggelengkan kepalanya. Setelah itu, tidak ada lagi yang berbicara. Sebaliknya, mereka berjalan maju selangkah demi selangkah. Meski langkah kaki mereka sangat ringan, setiap langkah yang mereka ambil bergema di lorong. Lorong itu tampak sangat luas. Setelah berjalan puluhan kaki, sebuah ruangan gelap muncul di depan mereka. Ruangan gelap itu tidak kecil, tapi juga kosong. Bahkan tidak ada meja atau kursi. Ada lorong lain di depan kamar gelap. Saat semua orang hendak melewati kamar gelap ini, suara benturan tiba-tiba terdengar dari atas. Semua orang mendongak kaget dan melihat langit-langit kamar gelap, yang semula tertutup rapat, sebenarnya telah terbuka. Bagian dalam lubang itu gelap gulita. Sebelum semua orang bisa memikirkan apakah mereka harus segera melewati tempat ini dan memasuki lorong di depan, dua sosok tiba-tiba jatuh dari atas dengan keras. Apakah ada seseorang di sini? Semua orang terkejut dan segera mundur. Saat ini, mereka juga melihat benda di depan mereka dengan jelas. Itu bukanlah manusia, tapi sebuah benda yang terlihat seperti manusia. Namun yang mengejutkan adalah kedua benda non-manusia ini jelas bisa bergerak. Melihat kedua hal ini sepertinya tidak menyakiti orang, semua orang menghela nafas lega. Segera, mereka menemukan bahwa kedua benda ini hanya terdiri dari pecahan logam di tanah di luar. Tidak, tepatnya, itu adalah pecahan di tanah setelah benda humanoid itu dihancurkan. Apa-apaan ini, seseorang berkata. Begitu suaranya memudar, kedua benda itu benar-benar bergerak dan sebuah tinju menghantamnya. Kecepatan mereka sangat cepat. Sebelum orang itu sempat bereaksi, dia sudah terlempar karena pukulan mereka. Terlebih lagi, kekuatan mereka tidak kecil, dan satu pukulan langsung menghancurkan orang tersebut menjadi pasta daging. Melihat situasi ini, orang-orang yang tersisa segera mundur. Namun kedua benda humanoid tersebut menyerang mereka seperti belatung yang menempel di tulang. Bang! Orang lain langsung dipukul dan dikirim terbang tanpa perlawanan apapun. Semuanya, serang bersama. Melihat situasinya tidak tepat, Sueling langsung berteriak. Semua orang juga mengerti bahwa mustahil untuk mengelak seperti ini, jadi mereka semua menggunakan jurus mematikan untuk menyerang kedua objek humanoid tersebut. Bang! 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 Beberapa serangan energi menghantam dua objek humanoid tersebut. Meskipun tampaknya tidak menimbulkan kerusakan apapun pada mereka, hal itu menghentikan mereka untuk terus menyerang, membuat semua orang hanya bisa menghela nafas lega. Namun, begitu semua orang berhenti, kedua objek humanoid itu segera menunjukkan tanda-tanda menyerang lagi, menakuti semua orang agar segera mengaktifkan energinya sendiri. Setelah beberapa kali, semua orang menemukan polanya, dan jika mereka menggunakan kekuatan penuh mereka, kedua benda humanoid ini tidak akan mampu melawan sama sekali. Dan yang membuat mereka lega adalah seiring berjalannya waktu, retakan mulai muncul di permukaan kedua benda humanoid tersebut. Dengan kata lain, kedua benda humanoid ini tidak terkalahkan. Selanjutnya, dibutuhkan setidaknya waktu yang dibutuhkan untuk meminum secangkir teh sebelum kedua benda humanoid itu benar-benar hancur berkeping-keping. Setelah hancur berkeping-keping, kristal hitam jatuh dari masing-masing dua benda humanoid tersebut. Untuk sesaat, tidak ada yang berani maju. Setelah memastikan bahwa kristal tersebut tidak memiliki kemampuan menyerang, seseorang berjalan dan mengambilnya. Permukaan kristal hitam ditutupi retakan. Tidak diketahui apakah itu karena mereka baru saja menggunakan serangan energinya, atau karena aslinya seperti ini. Pada saat ini, Sueling tiba-tiba berteriak, saya ingat sekarang, ini pasti boneka rune yang telah punah selama ratusan tahun. Boneka rune, apa itu? Yang lain bingung. Aku pernah melihat pengenalan boneka rune di buku kuno. Benar? Itu adalah hal yang ada di hadapan kita, kata Sueling agak bersemangat. Segera, dia mulai menjelaskan kepada orang banyak apa itu boneka rune. Setelah mendengarkan Sueling, semua orang terkejut. Tidak heran mereka terkejut, boneka rune ini telah menghilang selama ratusan tahun, siapa sangka mereka akan menemukannya di tempat seperti itu. Dan karena ada boneka rune yang menjaga tempat ini, mungkin ada harta karun yang menggemparkan dunia di dalamnya. Untuk sesaat, hati semua orang membara karena gairah, meski satu orang baru saja meninggal dan satu lagi terluka parah. 429 Setelah berjalan melalui lorong yang panjangnya kira-kira sama dengan yang sebelumnya, sebuah ruangan gelap yang ukurannya dua kali lipat dari yang sebelumnya muncul di depan mereka. Ruangan gelap ini juga kosong. Satu-satunya perbedaan adalah ruangan gelap ini tidak memiliki jalan masuk ke depan. Mungkinkah tidak ada apa-apa di dalamnya? Seseorang tidak bisa tidak bertanya. Pada saat itu, pandangan semua orang beralih ke Sueling. Sueling juga sedikit terkejut, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia dengan hati-hati memeriksa dinding di sekitarnya. Sambil melihat, dia mengeluarkan gambar dari dadanya. Setelah melihatnya sebentar, dia mulai mengetuk dinding. Apa bedanya? Seseorang bertanya dengan ragu. Yang lain juga melakukan hal yang sama karena di mata mereka, tembok ini hampir sama. Tidak terlalu, Sueling menggelengkan kepalanya. Saya memiliki gambar yang belum lengkap di tangan saya. Sepertinya ini jalan buntu, tapi harus ada jalan keluarnya. Dari mana kamu mendapatkan gambar ini? Semua orang mau tidak mau berjalan mendekat dan melihat gambar di tangan Sueling. Terakhir kali saya datang ke sini, saya menyalin sebuah pola di luar. Pola itu sebenarnya tidak menunjukkan bahwa itu adalah gambar di dalamnya, tetapi saya telah mempelajari mekanismenya sebelumnya. Setelah melihatnya berulang kali, saya menemukan bahwa itu adalah gambar di dalam. Setelah diuji, memang benar demikian, kata Sueling. Baru pada saat itulah semua orang mengerti bagaimana Sueling menemukan tempat ini. Namun, mereka belum pernah mempelajari mekanismenya sebelumnya, dan gambar Sueling sangat ceroboh. Mereka tidak dapat melihat apapun, jadi setelah melihatnya, mereka membuang muka. Saya menemukannya, ada dua pintu. Setelah beberapa saat, Sueling tiba-tiba berkata dengan gembira. Mengatakan itu, dia mengetuk bagian tertentu dari dinding di depannya. Setelah beberapa tarikan napas, mereka mendengar suara benturan dan dinding di depan mereka terbuka dari tengah. Namun, apa yang muncul di depan semua orang bukan lagi sebuah lorong, melainkan ruangan gelap lainnya. Ruangan gelap ini berukuran sama dengan ruangan tempat mereka berada sekarang, tapi ruangan itu tidak kosong. Sebaliknya, ada lima peti mati yang ditempatkan di dalamnya. Apakah ada harta karun di dalamnya? Dengan pemikiran ini, beberapa dari mereka langsung gembira dan langsung bergegas masuk. Peti mati tersebut terbuat dari bahan khusus, sehingga mereka tidak dapat melihat apa yang ada di dalamnya. Setelah beberapa orang mengetuk peti mati tersebut dan memastikan bahwa seharusnya tidak ada sesuatu yang berbahaya di dalamnya, mereka memutuskan untuk membuka salah satu peti mati tersebut terlebih dahulu. Tutup peti mati itu sangat berat, dan salah satunya menggunakan banyak tenaga untuk membukanya. Saat yang lain hendak menjulurkan kepala untuk melihatnya, tutup peti mati tiba-tiba terbuka dengan keras. Karena terkejut, beberapa dari mereka buru-buru mundur. Pada saat yang sama, boneka rune perlahan berdiri dari peti mati. Boneka rune ini sedikit berbeda dengan dua boneka rune sebelumnya. Boneka rune sebelumnya berwarna abu-abu, sedangkan boneka rune ini berwarna hitam. Ayo pergi, ayo kita bunuh dia bersama-sama. Tidak ada yang tahu siapa yang mengatakan itu, tapi beberapa dari mereka bergegas maju. Begitu mereka bertukar pukulan, ekspresi mereka berubah menjadi jelek. Karena kekuatan dari runik pupet ini jelas jauh lebih kuat dari kedua runik pupet sebelumnya. Untungnya, hal itu masih dalam kendali mereka. Namun, setelah bertukar beberapa pukulan dengan runik pupet, suara aneh terdengar dari empat peti mati di samping mereka. Terbukti, ada juga boneka rahasia di peti mati tersebut. Ekspresi semua orang berubah drastis. Yang satu sudah sangat sulit untuk dihadapi. Bagaimana mereka bisa menangani empat orang lagi? Seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, apa yang harus kita lakukan? Tapi yang lain saling memandang. Siapa yang punya ide, kecuali jika mereka mundur di sepanjang jalan asal mereka. Namun saat ini, mereka agak tidak mau mundur. Pada saat ini, Lin Long, yang tidak berbicara sejak masuk, akhirnya berbicara, hanya ada dua jalan. Yang pertama adalah mundur, dan yang lainnya adalah membuka pintu lainnya. Sebenarnya, Mo Tian selalu mengikuti Lin Long secara membabi buta, dan selalu merasa bahwa Lin Long maha kuasa. Ketika dia melihat Lin Long tidak berbicara sejak masuk, dia agak tidak terbiasa. Sekarang Lin Long berbicara, dia menghela nafas lega. Kata-kata Lin Long membuat Su Eling kembali sadar. Dia tidak menyapa yang lain, dan langsung keluar dari ruang rahasia. Orang-orang yang tersisa memfokuskan seluruh kekuatan mereka untuk menghadapi boneka rahasia di hadapan mereka. Pada saat Su Eling berada di sisi lain dinding batu, mereka telah menjatuhkan boneka rahasia itu ke tanah, mengubahnya menjadi tumpukan sampah. Pada saat ini, keributan di empat peti mati lainnya semakin keras, seolah-olah boneka rahasia di dalam akan keluar kapan saja. Namun, mereka tidak serta-merta pergi. Sebaliknya, mereka menjulurkan kepala untuk melihat peti mati tempat boneka rahasia berada. Yang mengecewakan mereka adalah peti itu benar-benar kosong, tanpa apa yang disebut harta karun. Bagaimana orang-orang yang kecewa bisa terus tinggal di ruang rahasia? Mereka buru-buru mundur. Setelah mundur, seseorang buru-buru bertanya, Su Eling, bisakah tembok ini ditutup? Tidak, jawab Su Eling tanpa menoleh. Saat ini, Su Eling telah membuka dinding batu yang sedang dia sibukkan. Setelah suara tabrakan, ruang rahasia lain muncul di depan mata semua orang. Ruang rahasia ini jelas lebih besar, jumlah dari dua ruang rahasia sebelumnya. Di tengah ruang rahasia ini, ada sembilan peti mati yang berjejer. Yang membuat mata semua orang berbinar adalah peti mati di tengah sebenarnya berwarna putih keperakan, sangat berbeda dari delapan peti mati hitam lainnya. Ada kemungkinan 80 hingga 90 persen bahwa ada harta karun di dalam peti mati ini. Pikiran ini terlintas di benak orang banyak yang bersemangat. Saat keributan di ruang rahasia semakin keras, dan boneka rahasia di dalamnya bisa keluar kapan saja, seseorang segera menyarankan. Pasti ada sesuatu yang bagus di dalam peti mati berwarna putih keperakan itu. Waktu tidak menunggu siapapun, bagaimana kalau kita untuk melihatnya? Ya, ayo kita buka peti mati ini dulu. Yang lain mengangguk satu demi satu dan dengan cepat berjalan ke depan peti mati berwarna putih keperakan. Pada saat ini, mereka sama sekali tidak berminat untuk menyelidiki dari bahan apa peti mati berwarna putih keperakan itu dibuat. Sebaliknya, mereka segera membuka tutup peti mati. Proses membuka tutupnya secara alami dilakukan dengan hati-hati. Lagipula, runik skeleton tiba-tiba melompat keluar dari peti mati ketika tutupnya dibuka. Untungnya, masih belum ada reaksi dari dalam peti mati berwarna putih keperakan itu. Baru pada saat itulah mereka merasa tenang dan mendorong tutup peti mati ke samping. Ketika mereka melihat dengan jelas situasi di dalam, ekspresi mereka berubah lagi. Sebenarnya ada boneka rahasia lain di dalamnya. Namun, boneka rahasia ini tidak bergerak, malah diam-diam terbaring di peti mati. Ada dua perbedaan lain dengan wayang rahasia ini. Salah satunya adalah warnanya, yang jelas sebagian besar berwarna ungu. Perbedaan lainnya adalah tangannya. Itu sebenarnya memegang gulungan batu giok yang berkilau dan tembus cahaya, yang sepertinya tertutupi kata-kata. Gulungan batu giok ini jelas merupakan barang bagus. 430. Namun, orang ini tidak berhasil mengambil slip giok tersebut. Tangannya baru saja terulur ketika dia terlempar dengan serangan telapak tangan. Orang yang mengirimnya terbang adalah Fang Yu San. Pukulan telapak tangan Fang Yu San tidak ringan dan secara langsung menyebabkan orang tersebut mengeluarkan seteguk darah. Su Eling terkejut dan langsung berteriak, Fang Yu San, apa yang kamu lakukan? Yang lain juga memandang Fang Yu San dengan hati-hati. Apa yang saya lakukan? Sepertinya tidak ada apapun di ruang rahasia ini, jadi batu giok ini milikku. Tak satupun dari Anda dapat menyentuhnya. Fang Yu San mencibir. Meskipun yang lain tidak mau membiarkan Fang Yu San mengambil batu giok itu, mereka tidak berani menyuarakan kemarahan mereka karena kekuatan Fang Yu San. Meskipun Motian juga tidak mau, dia tidak mengatakan apapun ketika dia melihat Lin Long tidak mengatakan apapun. Tentu saja, dia mengira Lin Long lebih lemah dari pihak lain. Jika tidak, mengingat karakter Lin Long, dia tidak akan mudah berkompromi. Fang Yu San mengungkapkan ekspresi senang saat melihat orang-orang ini tidak berani menyuarakan amarahnya. Kemudian, dia mengulurkan tangan untuk mengambil slip giok itu. Tangannya dengan mudah meraih slip giok itu. Namun, yang mengejutkannya adalah slip giok itu sepertinya tumbuh dari tangan boneka rune. Dia tidak bisa menariknya keluar sekeras apapun dia berusaha. Wajahnya menjadi gelap dan dia segera mengangkat telapak tangannya untuk memukul tangan boneka rune itu. Namun, pada saat ini, boneka rune hitam keungguan yang awalnya tidak bergerak tiba-tiba membuka matanya. Itu benar. Meskipun kerangka lain memiliki dua manik-manik hitam di tempat mata mereka seharusnya berada, mereka tidak memiliki kilau apapun dan terlihat tidak berbeda dari orang buta. Namun, dua manik dari boneka rune hitam keungguan itu memancarkan cahaya hitam. Cahaya semacam ini sepertinya tiba-tiba memberinya jiwa. Sue Ling dan yang lainnya kaget dan buru-buru mundur beberapa langkah. Namun, Fang Yu San, yang memegang slip giok di tangannya, enggan mundur. Sebaliknya, dia terus memukul boneka rune hitam keungguan itu dengan telapak tangannya. Namun, serangan telapak tangannya sama sekali tidak efektif terhadap boneka tersebut. Ekspresi Fang Yu San berubah drastis. Dia melepaskan slip giok di tangannya dan hendak mundur. Namun, semuanya sudah terlambat. Boneka rune hitam keungguan yang semula tergeletak di peti mati tiba-tiba duduk dan menyerang Fang Yu San dengan kecepatan kilat. Itu sangat cepat sehingga Fang Yu San tidak punya waktu untuk mundur. Fang Yu San terkejut dan dia dengan cepat menggunakan teknik bela diri pertahanannya. Namun, dia masih belum secepat boneka rune berwarna hitam keungguan itu. Bahkan sebelum dia bisa menggunakan keterampilan bela diri pertahanannya, lengan boneka rune hitam keungguan itu telah menusuk dadanya. Bahkan dalam kematian, Fang Yu San tidak percaya bahwa dia telah mati begitu saja. Di saat yang sama, boneka rune di peti mati di ruangan gelap juga melompat keluar dari peti matinya. Melihat situasi ini, bagaimana Sueling dan yang lainnya berani tinggal di ruang rahasia. Mereka semua ingin melarikan diri dari cara mereka datang. Namun, mereka baru saja meninggalkan ruang rahasia ketika mereka dikelilingi oleh rune pupets. Mo Tian juga panik. Bagaimanapun, bahkan Fang Yu San yang kuat telah meninggal. Bagaimana mungkin mereka bisa menjadi tandingan boneka rahasia ini? Saudara Lin, apa yang harus kita lakukan? Dia tanpa sadar menatap Lin Long dan bertanya. Namun, saat dia selesai berbicara, dia menemukan bahwa Lin Long telah menyerangnya dengan telapak tangan. Kecepatannya sangat cepat sehingga dia tidak bisa mengelak sama sekali, dan telapak tangan Lin Long langsung mengenai bagian belakang kepalanya, menyebabkan dia pingsan. Pada saat ini, boneka rune hitam keungguan telah melemparkan Fang Yu San ke samping, dan berjalan keluar dari peti mati perak. Karena hanya Lin Long dan Mo Tian yang berada di ruang rahasia, dan Lin Long berdiri, boneka rune hitam keungguan langsung berjalan ke arahnya. Di saat yang sama, delapan peti mati di sekitarnya juga mulai bergerak. Sangat jelas terlihat bahwa boneka rune di dalamnya telah terbangun. Ekspresi Lin Long tidak berubah, dia meraih Mo Tian yang tergeletak di tanah dan bergegas menuju peti mati perak. Teknik gerakannya sangat lincah, menyebabkan boneka rune hitam keungguan yang berusaha menangkapnya meleset. Memanfaatkan waktu ini, Lin Long melemparkan Mo Tian ke dalam peti mati, lalu menutup-tutup peti mati. Anehnya, setelah dia menutup-tutup peti mati, suara dari delapan peti mati lainnya justru berhenti, seolah peti perak itu adalah sebuah mekanisme. Begitu tutupnya ditutup, delapan peti mati lainnya langsung berhenti bergerak. Memang benar demikian, alasan mengapa Lin Long bisa melihat ini, selain pengalamannya, adalah karena dia baru saja melihat cetak biru di tangan Su Eling. Tentu saja, ada juga waktu yang dia habiskan untuk merenung. Setelah tutup peti mati ditutup, boneka rune berwarna hitam keungguan itu segera berbalik dan menatap Lin Long. Pada saat ini, orang-orang yang tersisa di luar sudah bertarung dengan empat boneka rune. Namun, sangat jelas terlihat bahwa mereka bukanlah tandingan keempat boneka rune ini. Bahkan jika Lin Long ingin membantu mereka sekarang, dia tidak berdaya. Ini karena kekuatan boneka rune hitam keungguan dihadapannya tidak lemah. Dari serangan sebelumnya, Lin Long tahu bahwa dia pasti memiliki kekuatan marsial overload atau lebih tinggi. Ditambah dengan material khusus pada tubuhnya, itu pasti sangat sulit untuk ditangani. Tiba-tiba, boneka rune hitam keungguan itu mengepalkan tinju ke arah Lin Long. Energi yang ditimbulkan oleh pukulan ini menyebabkan udara di sekitarnya bergetar, menyebabkan telinga Lin Long berdengung. Lin Long tidak berani gegabuh. Dia segera mengaktifkan seni tubuh di tubuhnya dan tiga jenis api berbeda segera menempel di tubuhnya. Bang! Suara keras terdengar saat tinju boneka rune berwarna hitam keungguan itu menghantam tubuh Lin Long, menyebabkan dia langsung mundur beberapa langkah. Namun, selain mundur beberapa langkah, dia tidak mengalami cedera apapun. Jejak keheranan terlihat jelas di mata boneka rune hitam keungguan itu, sampai-sampai ia tidak langsung mengepalkan tinjunya lagi. Giliran saya. Lin Long tersenyum tipis, lalu membalas pukulannya. Bang! Pukulan itu menghantam tubuh boneka rune berwarna hitam keungguan itu, langsung membuatnya terbang dan menabrak dinding di belakangnya. Kebisingan seperti ini menyebabkan orang-orang yang selamat di luar tanpa sadar menoleh. Setelah mengetahui bahwa Lin Long lah yang mengirim boneka rune hitam keungguan itu terbang dengan satu pukulan, semua wajah mereka dipenuhi keheranan. Mereka tidak menyangka Lin Long ternyata sekuat ini. Kita harus tahu bahwa boneka rune hitam keungguan adalah eksistensi yang langsung membunuh Fang Yu San dengan satu gerakan. Setelah keheranan, mereka tentu saja sangat gembira. Jika mereka bisa bertahan, mungkin Lin Long bisa datang dan membantu mereka sebentar lagi. Namun, sayang sekali mereka tidak bisa bertahan sampai saat itu. Saat perhatian mereka teralihkan, salah satu dari mereka tertusuk oleh lengan boneka rahasia, dan kehilangan nyawanya dalam sekejap mata. Setelah dikirim terbang dengan pukulan, boneka rune hitam keungguan segera berdiri, dan sekali lagi menyerang ke arah Lin Long.